Markiper, mari kita pergi Pada video sebelumnya, saya sudah pernah membahas mengenai 10 wisata baru di Surabaya pada tahun sebelumnya Kamu bisa cek linknya di deskripsi atau di link yang muncul di atas Oke, kita lanjut pembahasan untuk 5 wisata baru di Surabaya pada tahun 2022 Berhubung tahun ini tidak banyak yang baru karena pandemi Tetapi saya berhasil merangkum 5 wisata baru di Surabaya Pertama, Alun-Alun Basement Basement Alun-Alun atau biasa disebut dengan Alun-Alun Bawah Tanah Berada di kompleks Balai Pemuda Surabaya Basement ini difungsikan sebagai ruang pameran kesenian Seperti seni lukis, fotografi, dan juga hiburan musik Selain itu, di dalamnya juga terdapat mural dan juga skatepark Dengan begitu, semakin banyak spot untuk foto-foto di basement Alun-Alun Surabaya Basement Alun-Alun Surabaya dibuka untuk umum mulai awal tahun 2022 Selanjutnya, destinasi wisata baru ini akan dibuka mulai pukul 8 pagi sampai jam 9 malam Semua pengunjung wajibkan QR peduli lindungi yang sudah disarankan oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Pusat Sedangkan untuk pertunjukan seni harus lebih dulu melewati tiket online Basement Alun-Alun Surabaya ada juga pameran foto dan pameran lukisan Juga ada beberapa tenan yang menjual produk-produk UMKM Kedua, Jalan Tunjungan Jalan Tunjungan Surabaya diresmikan sebagai kawasan destinasi wisata Setiap malam di kawasan ini akan ada suguan kuliner dari para pelaku UMKM Lengkap dengan tampilan hiburan seni dan budaya Sejak zaman dulu, kawasan Jalan Tunjungan ini memiliki banyak kisah sejarah Bahkan kawasan ini sangat erat kaitannya dengan kemerdekaan Indonesia Sehingga sangat cocok apabila kawasan tersebut dijadikan destinasi wisata Konsep wisata di sini adalah heritage Setelah itu ada makanan dan jajanan UMKM dan tampilan seni juga ada di sini Inilah kolaborasi yang hebat ada di Jalan Tunjungan Sebanyak 9 titik parkir sudah disiapkan dan dipermudah aksesnya Warga dapat berkunjung ke Jalan Tunjungan dengan lebih mudah dengan pilihan lokasi parkir yang bermacam-macam Lokasinya seperti di Gedung Siola, Hotel Double Tree, Jalan Tunjungan Anom, TEC, Jalan Geteng Besar, BPN, Hotel Majapahit, dan Jalan Kenari Keempat, Kampung Pelangi, Romo Kalisari Kawasan Surabaya Utara yang merupakan wilayah pesisir dan menjadi area pelabuhan menyimpan potensi wisata yang menarik Keberadaan Kampung Pelangi misalnya Terletak di kawasan Jalan Greges Timur, Gang Bunyu Indah Kehadiran Kampung Pelangi cukup menyedot perhatian warga Setiap hari hilir mudik pengunjung mendatangi kampung yang diuni 52 kepala keluarga ini Disebut Kampung Pelangi karena bangunan rumah warga di kawasan ini dicat dengan berwarna-warni Pada ujung bagian kampung ini terdapat dermaga yang sangat bagus Dengan beberapa gazebo untuk menikmati pemandangan pinggiran pantai dengan tanaman hutan bakal Selain itu, kita juga dapat menaiki perahu untuk menuju Menara Pandang Sontoh Laut Yang lokasinya berada di tengah pesisir laut Tiket masuk cukup murah, yakni Rp. 2.000 per orang Dan untuk naik perahu dihargai Rp. 12.000 per orang Keempat, Pantai Kenjeran Lama Taman Hiburan Pantai THP Kenjeran sudah mulai dibuka untuk pengunjung pasca dilakukan penataan atau renovasi besar-besaran Kini wisata pantai ini menarik hati wisatawan Terlihat pada pembukaan pertama, ribuan orang pengunjung dengan protokol kesehatan yang ketat Menikmati indahnya pantai yang saat ini view-nya langsung menghadap ke Jembatan Surabaya Jika kamu pergi ke sana saat ini, kamu akan dibuat takjub Karena sudah sangat berbeda dan sudah meninggalkan anggapan wisata yang kumuh Kini pengunjung bisa lebih nyaman menikmati pemandangan dan melepas penat di kawasan wisata genjeran lama Pengunjung bisa menikmati suasana pantai secara langsung sambil berkuliner Fasilitasnya sudah diperbaiki semua, ada gazebo dan kursi kuliner yang disediakan Secara keseluruhan konsep baru ini lebih difokuskan pada landscape dan ruang terbuka Yang memperlihatkan pemandangan laut dipadu dengan Jembatan Surabaya Sedangkan area bermain ditata ulang dan dibedakan berdasarkan zona sehingga ada space yang luas Stand yang dibangun sebanyak 204 yang terdiri dari stand perdagang kerupuk dan souvenir Yang berjumlah 72 stand Sedangkan stand untuk perdagang makanan dan baju berjumlah 132 stand Untuk masuk ke kawasan wisata Surabaya ini, kalian cukup merogok kocek seharga Rp10.000 per orang Kelima, Drive Thru Haunted Desa Penari Wahana Misteri selalu menjadi tempat pilihan yang dapat menguji nyali kalian dengan berbagai adrenalin yang akan membuat ketagangan yang luar biasa Seperti wahana misteri drive thru yang sukses di ibu kota, kini wahana drive thru ini akan menyapa warga Surabaya dan sekitarnya Dalam horror drive thru yang diselenggarakan langsung oleh JK Tigo dan Rumah Hantu Indonesia Hadir di Ciputra World Surabaya Membawa konsep horror drive thru dengan tema Misteri Desa Penari Yang kisahnya diambil dari cerita mistis dari sebuah desa jin di Jawa Timur Selama kurang lebih 10-15 menit, para pengunjung akan memasuki wahana dengan rute 350 meter Dengan aksi teror para hantu yang lebih mencengkam dan hanya bisa ditemukan di Ciputra Mall Surabaya Sayangnya drive thru haunted house ini berlangsung pada tanggal 21 Januari hingga 27 Februari 2022 saja Dan berlokasi di basement 1 Mall Jiputra Surabaya Terima kasih telah menonton!